Pemirsa, salah satu rancangan peraturan Presiden mencatat Kementerian Pertahanan berencana membeli alat utama sistem persenjataan atau alat sista TNI dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1.750 triliun. Jumlah itu tertuang dalam pasal 3 rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024. Meski jumlah anggaran untuk alat sista itu rahsia negara namun Kementerian Pertahanan membantah jika jumlah yang disebut tidak sebesar itu. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa rencana pengajuan dan peminjaman anggaran tersebut tidak akan membebani keuangan negara. Pasalnya anggaran tersebut digunakan untuk modernisasi besar-besaran pada 3 matra TNI sekaligus Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.